Hai assalamualaikum sahabat YouTube selamat pagi Indonesia Merdeka tapi kali ini kita Oh ya mengalami drastis ya down Hai dalam penyelenggaraan pemilih 2019 pemilihan calon legislatif calon presiden dan wakil presiden Dewan perwakilan daerah DPRD provinsi dan kabupaten Ayo kita mengalami kesedihan duka nestapa bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi penyelenggaraan pemilu 2019 kali ini kita tidak tahu komisi pemilihan umum Republik Indonesia sampai sejauh mana persiapannya menghadapi ini sehingga duka nestapa yang dialami di berbagai hampir di seluruh tanah akhir kita ini banyak anggota petugas KPPS hingga PPK Panwas mengalami down jatuh sakit meninggal bahkan ada yang keguguran ini bagaimana ini KPU ini merekrut para tenaga-tenaga petugas-petugas yang hanya diupah dalam beberapa waktu saja lalu tiba-tiba dengan kecapean mereka jatuh sakit Hai meninggal di tempat meninggal di rumah sakit saat dilarikan saat bertugas kelelahan keletihan mestinya KPU itu menyeleksi menyeleksi secara akurat dari fisik kesehatan kondisional contohnya kan ada yang keguguran ada yang sudah anaknya terpaksa prematur meninggal Hai nah di berbagai media kita juga sudah lihat buktinya bahwa memang ini KPU melakukan seleksi yang masih tanda tanya fakta menyatakan bahwa kita sudah lihat jangankan di Tanah Jawa di Sumatera dimana-mana di Lumbuk dimana di Sulawesi saja ada beberapa yang mengalami yang dilarikan kupeskes seperti di Malunda di Tamerodo ada yang sudah meninggal di Jawa Barat Jawa Tengah macam-macam memang ini KPU dramatis juga ini contoh juga perhitungan juga kan menjadi polemik ya kita tidak tahu mana benar mana yang waksinya ya sehingga masyarakat entah tergantung dari mana kita menunggu memang hasil dari KPU tapi sekarang perjalanannya perhitungan quitcon ini dilakukan oleh lembaga-lembaga survei kok dibiarkan terus juga melakukan di televisi-televisi untuk uman itu dan banyak hal yang kita cermat ini perjalanan ini selama sepanjang tahun karena kenapa itu tadi salah satu faktornya itu adalah banyaknya keanggota ke petugas KPPS yang meninggal ya maka betul KPU sudah melakukan seleksi yang baik yang benar itu terutama dari fisik kesehatan KPU harus juga kita selalu dukung KPU itu agar independen agar kerja dengan profesional seperti kalau kejadian-kejadian di eh di bidar itu ya di kampung di Jakarta itu salah satu kampung yang dianggap salah input masuk itu Nah kalau bukan apa ya lagi-lagi media sosial yang mengungkap itu kalau tidak salah ya lagi-lagi masyarakat nah kira-kira kalau masyarakat tidak kritis tidak berani menginterupsi istilahnya ya mengkorek istilahnya bahwa eh terjadi kesalahan ini loh di lapangan di sinabi darah kok KPU begini di aplikasinya nah ternyata kan pihak KPU katakan salah input Nah ini ada perjalanan-perjalanan yang sepanjang mulai dari peras sampai penjumpusan sampai apa KPU menjadi kritikan bagi masyarakat tidak saja kira-kira masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat dunia Nah seharusnya karena KPU introspeksi diri ya ya tadi media bahwa kami sudah melakukan tapi fakta sudah ini kita apa ya ya turut berduka saya pribadi turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada para petugas KPPS panuas maupun PPK yang mengalami musibah ya dalam menjalankan tugas mereka adalah pejuang-pejuang demokrasi pemilu 2019 kita ini negara yang mencatat sejarah mencatat masyarakat mencatat baik di digitalnya maupun di lembaran-lembaran media koran itu sudah tercatat itu bahwa itu terjadi fakta nah kritisnya adalah memang KPU ini pertanyaannya apakah dia merekrut petugas-tugas petugas KPPS itu PPK itu juga bahwa disering melalui kesehatannya dan lain-lain sebagainya supaya dalam perjalanan dia bertugas bekerja seperti itu kelelahan dan macam-macam nah buktinya itu meninggal di tempat ini sesuatu itu yang apa ya ada pertanyaan besar bagi kinerja KPU kita ini di Indonesia Nah untuk selengkapnya kan kita bisa lihat dari beberapa fakta yang disiarkan oleh kawan-kawan media kan luar biasa tuh media yang independen ini saya maksud wah bagus itu Nah coba kita simak apa kata beberapa contoh yang disiarkan oleh TV One ya coba kita lihat bisa ya ah bisa ini enggak melanggaran cipta loh karena TV One sudah publik itu saya ambil rekam itu melalui Android Oke coba kita simak ini beberapa kejadian apa tugas KPPS ada yang keguguran ada yang meninggal tidak macam-macam di daerah-daerah Nenek KPU harus di transpeksi diri dong ya jangan lagi terlalu sesumbar sesumbar ya besta demokrasi sudah berlangsung namun kabut kedukaan masih menggantung pemungutan suara berimbas petugas kelelahan mengerjakan tugas-tugas hingga tahap rekapitulasi seluruh tugas harus dirampungkan meskipun harus dikerjakan secara separtan tercatat di Provinsi Jawa Barat 30 orang petugas kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS meninggal dunia dan 14 orang harus dirawat di rumah sakit setelah dihubungkan kelelahan saat bertugas Hai tempat yang pertama dampak salah satu yang berdampak dari pemungutan tadi ternyata memang petugas di tingkat KPS ya KPU Sulawesi Utara juga mengukap sedikitnya empat anggota KPPS meninggal dunia terkait kegiatan pemungutan suara dari empat petugas yang meninggal dunia tiga diantaranya berasal dari kota Manado mereka adalah Syed Hasan dari Kelurahan Komodalam Feni Asa Ketua KPPS Kelurahan Pinaesan dan Sony Langkai dari Kelurahan Gleak sementara satu orang lagi adalah anggota KPPS di Kabupaten Kepulauan Taraut Marieta Lalombuida kita juga menyaksikan sebuah hormatan yang luar biasa yang sudah diberikan oleh teman-teman pemungutan rakyat Sob tadi kita dengar misalnya mereka meninggalkan keluarga untuk menyelenggalkan memiliki kerja yang sangat bagus tapi tetapi ini kita bersama dan terus sebagai seorang pemungutan seorang anggota PPK jatuh pingsan akibat kelelahan saat rekapitulasi hasil suara pemilu korban adalah Wahdadiah wanita 34 tahun yang pingsan di kecamatan Tamerodo Manjini Sulawesi Barat korban langsung dilarikan oleh rekan-rekan yang kebus kesempat terdekat diduga Wahdadiah lemas akibat kelelahan dan kurang minum meskipun ada panitia yang sakit proses rekapitulasi tetap berjalan setelah tugas korban dilimpahkan ke anggota PPK lainnya karena kelelahan saat pelaksanaan pencoblosan Siti Kuzaimah seorang panwas yang sedang hamil mengalami perdarahan sungguh malam bayinya lahir prematur pada Jumat pagi meskipun sempat dirawat akhirnya sang bayi mengembuskan nafas terakhir pada Sabtu pagi insiden berawal saat pencoblosan hari Rabu lalu Siti Kuzaimah yang sedang mengandung 6 bulan mengalami perdarahan Rabu sore Siti Kuzaimah dirawat di RS Uni Keraton dan Jumat dini hari bayi perempuannya lahir prematur meskipun sempat dirawat bayi tersebut meninggal dunia sehari setelah dilahirkan Siti Kuzaimah Siti Kuzaimah